Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Prem sepeda adalah jantung dari setiap sepeda Prem sepeda jalan raya atau route bike pada dasarnya adalah 3 tabung besar yang disatukan dalam segitiga 4 tabung tipis untuk menopang roda belakang dan garpu untuk menahan roda depan dan memungkinkannya berputar Secara garis besar, route bike dapat dikelompokkan menjadi dua kategori geometri, race dan endurance Sepeda balap atau race akan memiliki geometri yang lebih agresif untuk meningkatkan aerodinamika Sedangkan sepeda dengan geometri ketahanan atau endurance atau geometri sportif didesain untuk kenyamanan dengan posisi bersepeda yang lebih tegak Bila kita membandingkan geometri route bike dengan geometri sepeda lainnya Hal utama yang membedakan adalah panjang wheelbase, standover, sudut-sudut heat tube dan seat tube, jangkauan atau ridge dan stack Kenapa geometri tersebut berbeda dan apa manfaatnya? Mari kita bahas Wheelbase Wheelbase adalah jarak antara sumbu roda belakang dengan roda depan Wheelbase route bike umumnya lebih pendek dibandingkan sepeda jenis lainnya Seperti sepeda gunung maupun sepeda hybrid Jarak sumbu roda yang lebih pendek menciptakan rangka yang lebih kaku, lebih responsif dan secara signifikan menaikkan kekekuan dan kelincahan sepeda Di samping itu, wheelbase yang pendek adalah efek dari chainstay yang pendek Chainstay route bike yang pendek didesain agar tenaga yang kita salurkan menjadi lebih efisien Tidak banyak terbuang di rantai yang lebih panjang Chainstay yang pendek lebih menjamin tegangan rantai yang bagus Nah, agar titik pusat beban seimbang antara depan dan belakang Maka untuk mengimbangi chainstay yang pendek, wheelbase pun didesain pendek Bila front center jarak antara sumbu roda depan dengan bottom bracket terlalu panjang, roda depan akan kehilangan daya traksi Sehingga berpotensi roda depan lebih mudah terangkat Standover Rata-rata standover root bike lebih tinggi dibandingkan sepeda lainnya Standover yang tinggi di root bike adalah efek dari sudut heat tube dan seat tube yang lebih curam Dan untuk desain top tube yang datar atau tradisional, maka standover terasa lebih tinggi Walaupun sekarang banyak sepeda yang menerapkan desain frame compact Sehingga standover relatif lebih rendah Standover yang rata-rata lebih tinggi ini membuat ukuran root bike biasanya lebih kecil dibandingkan sepeda lain Misalnya bila untuk sepeda gunung ukuran yang tepat adalah M Maka untuk root bike sebaik yang pilih ukuran S Sudut-sudut heat tube dan seat tube Sudut heat tube adalah sudut kemiringan heat tube relatif terhadap garis horizontal Sudut heat tube yang curam akan membuat sepeda lebih gesit Sudut seat tube adalah kemiringan garis dari titik pusat saddle ke bottom bracket Relatif terhadap tanah Sudut seat tube yang curam memungkinkan pesepeda untuk mencapai posisi merunduk yang optimal Dan efisiensi aerodinamis Dengan sudut pinggul yang lebih terbuka Sudut pinggul yang terlalu ketat bisa membuat tidak nyaman Dan membatasi pernafasan dan kekuatan kita Kita bisa menyesuaikan sudut seat tube efektif Dengan memaju mundurkan saddle Untuk mendapatkan posisi bersepeda yang sempurna Frame reach Jangkauan atau reach adalah jarak horizontal dari bagian tengah bottom bracket ke titik pusat di bagian atas heat tube Frame reach surut baik lebih pendek dibandingkan sepeda lainnya Di samping efek dari wheelbase yang pendek Jangkauan yang pendek juga memungkinkan pesepeda menggunakan stem yang lebih panjang Sehingga akan menambah traksi roda depan Frame stack Frame stack adalah jarak vertikal dari bagian tengah bottom bracket ke garis sejajar bagian atas heat tube Walaupun rata-rata route bike memiliki standover yang tinggi Dan berarti dibandingkan sepeda jenis lainnya Tetapi route bike Bersepeda dengan posisi yang lebih aerodinamis, tanpa harus terentang terlalu jauh. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam Goes. Terima kasih telah menonton!